Contestnya calontong, sebenarnya katakan calontong bilang jangan Dunia entertainment ini kan adalah dunia kreatif, dunia kreasi Jadi jangan cuman sekedar ngajak anak Tapi kan di tempat lain misalnya calontong bisa tinggal telepon Eh anakku mau masuk disitu, kan bisa kan Tapi itu kenapa gak dilakukan calontong Jadi gini, ini aku cerita ya Anakku itu, yang pertama itu kuliah di, apa namanya, dulu ambilnya hukum internasional Di Surabaya kuliah, kemudian dia lulus Dia tuh dari dulu, dari SMP, SMA itu memang pengen punya cita-cita diploma Dia pengen jadi diploma Makanya dia ambil kuliah hukum, terus internasional gitu kan Ini ketika dia lulus pertama, ikut tes itu Dia ambil di Kementerian Luar Negeri Dan itu kan standarnya kan memang tinggi kan Gak gampang Itu sudah pada tahap, akhirnya saya ikutin aja Dia lulus kan waktu itu banyak online kan Sampai di interview yang terakhir Itu kalau gak salah sudah mungkin tinggal 40 apa 50 orang gitu Dan saya hanya meyakin, bukan yakin ya Saya hanya optimis bahwa saya menganggap anak saya itu mampu dan bisa Dan interview terakhir itu akhirnya pengumuman anak saya gagal Padahal itu yang sangat dia cita-citakan Sangat dia cita-citakan pengen jadi cipu Dan dia sudah pada posisi itu Karena yang diambil waktu itu dia memang untuk karirnya yang diplomat itu Dan dia gagal, di tes terakhir interview terakhir Dan dia gagal Dan saya tidak membantu apapun Untuk itu Anak saya tahu persis Saya tanya dan Saya gak tahu itu Saya yakin dia jujur juga Dia memang pengen tapi Dia gak kecewa dengan sikap saya Kenapa Cak Lontong tidak menggunakan akses Dan privilege yang Cak Lontong punya Untuk kebahagiaan anak Mendapatkan pekerjaan Karena saya berprinsip seperti gini ya Saya dulu Mungkin Orang tua saya saya gak tahu Ingin membentuk saya seperti apa Tetapi yang jelas Orang tua saya tidak pernah memaksa saya menjadi keinginan beliau-beliau Dan saya bisa menunjukkan bahwa Saya bisa membuat mereka bangga Tanpa harus menjadi apa yang diharapkan orang tua Dan tanpa Mengharap bahwa saya harus dibantu orang tua Karena saya tahu bahwa orang tua saya Tidak punya kemahaman lebih untuk bisa mensupport Kecuali membantu pendidikan anaknya semaksimal mungkin Dengan segala macam upaya Tapi Saya mengatakan bahwa Itulah seharusnya orang tua buat saya Saya karena Walaupun saya mampu Saya akan berusaha seperti itu Dan saya bisa membuktikan itu Bahwa Saya tahu betul itu yang diceritakan anak saya pada Bahkan sampai Saudara Saudara sendiri Ya persis seperti yang Rosy katakan tadi Padahal kan kamu bisa Iya Apa untungnya jadi Punya anaknya seorang Cak lontong Kalau tidak Membantu anaknya Mendapat Jalan istimewa Mendapatkan pekerjaan Yang dia inginkan Karena saya Melihatnya bukan dari sisi itu Bukan melihat dari Apa sih untungnya saya menjadi anakmu Gitu kan Kalau dari sisi anak melihatnya Saya justru pengen Berpikir bahwa Tunjukkan Bahwa saya itu sangat Beruntung punya anak seperti kamu Bukan kamu yang beruntung punya bapak seperti aku Cara melihatnya begitu Karena Ya hidup anak Anak lah yang menentukan Kalau saya bisa membantu Dengan cara Saya yang Saya yakini Ya Untuk cara yang seharusnya saya bisa membantu saja Kuliah saya harus membiayai Ya kan Tapi untuk Semacam itu kan Ya dia harus berdiri pada kemampuannya Dia mendapatkan nilai kuliahnya Seberapa Dia Sepintar apa itu Ya kemampuan Harus kemampuan dia Bukan Harus dibantu oleh saya Jadi pada Ada rana-rana yang Dimana saya merasakan bahwa Ini harus tanggung jawab saya Dan dimana itu harus Menjadi tanggung jawab anak Betul Dialah yang mencari jalannya sendiri Harus seperti itu Untuk Tumbuh Dan berkarya Dan cara melihatnya adalah Kelak Ketika dia jadi orang Dia akan mengatakan Terima kasih ayahku Seorang bernama Cak Lontong Yang tidak membantu Membukakan akses untuk pekerjaan Tetapi saya bisa seperti ini Dan kebanggaan itu adalah Kebanggaan anak Dan kebanggaan dari seorang ayah Mudah-mudahan Semoga Luar biasa loh Cak Lontong Aku tuh baru tahu cerita ini Bahwa ternyata seorang Cak Lontong Lulusan Teknik elektro ITS Memilih 180 derajat profesi Sebagai seorang komedian Itu bukan hanya sekedar Untuk menghibur Tetapi ada prinsip-prinsip Yang dia pegang Yaitu Satu Kekuatan untuk tidak pernah merah Dan satu Sebuah kepercayaan Tentang Bagaimana menjalani hidup ini Tidak pernah melupakan akar Dari mana dia berasal Dan menggang prinsip etik Yang tidak akan pernah usai Sampai hidup selesai Kenapa saya jadi kayak orang hebat gitu ya Kita tuh berkaca-kaca Aku berarti antara nahan ketawa Sama aku terharu mendengar cerita hidupmu Kayaknya kita udah pernah manggung di tim juga Aku gak pernah Yang kita bicara waktu itu batu akik Nah itu hobi juga yang udah di dunia Sama ledek-ledekan Saya baru tahu ternyata Separuh dari hidupmu adalah tentang perjuangan Tapi semoga ini bisa menjadi banyak keteladanan Bagi mereka yang tidak saja di dunia hiburan atau entertainment Tapi di dunia banyak Di dunia kerja Karya manapun Mudah-mudahan Cak Lontong terima kasih banyak Terima kasih Terima kasih untuk sharingnya Good luck untuk pekerjaan barunya Ini temporary Karena untuk selanjutnya saya menantikan pentas-pentas Seorang Cak Lontong lagi Pasti Jangan khawatir Suci next season sudah di Kompas TV Harganya jangan naik ya Saya sering denger ini kalimat terakhir Terima kasih Terima kasih Anda sudah menyaksikan Rosy Terima kasih